Ini syarat agar pinjol mau menghapus bunga dan juga denda keterlambatan kalian. Oke, jadi syarat ini harus terpenuhi dan juga jangan sampai kalian percaya dengan iming-iming penghapusan data, hapus dari sistem, yang mana banyak sekali orang-orang itu nipu dengan cara berpura-pura ngasih testimoni, terus kemudian ngomong, ah alhamdulillah, akhirnya utangku lunas otomatis tiba-tiba setelah pakai jasa hapus data sistem. Atau setelah data di sistem dihapuskan. Nah, pasti itu memancing orang-orang untuk komen ke postingan atau komentar orang itu, gimana caranya kak, gimana caranya kak, dan lain seterusnya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Ya, itu kan kesannya kayak testimoni orang, ternyata orang yang komen itu adalah ya modus aja ternyata si pemilik jasa tadi. Yang mana kalian ditipu, kalian dibohongin, dan ujung-ujungnya banyak korban berjatuhan, ya karena mereka udah punya utang banyak, ditipu lagi. Gitu ya, jadi gak ada istilahnya utang bisa lunas otomatis penghapus dengan penghapusan data. Ya, gak ada seperti itu. Ya, oke. Apalagi itu bukan orang pinjolnya ya, apalagi itu orang luar, itu hampir mustahil teman-teman. Nah, sekarang, apa sih sebenarnya realitanya utang atau bunga kita itu bisa dilunaskan? Adanya kesepakatan atau negosiasi antara kalian dengan pihak pinjolnya. Saat proses penagihan dengan tim kolektornya, kalian ada kesepakatan kalau kalian bisa bayar per tanggal sekian, bayar hutang pokoknya aja, dan gak usah bunga dan denda akan dihapuskan dan akan dihanguskan. Seperti itu. Ya, harus ada agreement, perjanjian, teman-teman. Ya, nah selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan? Biasanya, negosiasi seperti ini itu terjadi setelah kalian telat lama. Minimal 6 bulan, 7 bulan lah ada negosiasi seperti itu. Kalau baru telat seminggu, 2 minggu ada negosiasi seperti ini, ini sih gak mungkin ya. Hampir kecil sekali kemungkinan dan bisa dipastikan itu modus penipuan. Ya, itu resikonya gede kalau kalian kena tipu dan percaya dengan halal seperti itu. Jadi syaratnya adalah, ya harus alot, pembayaran kalian itu harus ribet gitu ya. Kalian ditaki-taki gak bayar-bayar, kayak gitu-gitu. Ya, pada akhirnya mereka putus asa, pada akhirnya mereka menyerah. Yang pada akhirnya, ya mereka akhirnya mencari solusi jalan keluar, win-win solution. Yaudah, bayar hutang pokoknya aja, nanti kita bunga dan denda kita hapuskan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman gak jadi korban penipuan selanjutnya. Tetap semangat. Mohon maaf juga risal-risal kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.